Nah, kembali lagi bersama saya di channel saya, Juwana Putra, STF. Nah, kali ini kita akan berbagi tips dan tutorial bagaimana sebenarnya melakukan proses resize atau melakukan kompres penurunan kualitas data hasil foto udara dari drone agar nantinya cepat dan mudah diproses di aplikasi pengolahan foto udara sehingga tidak memakan waktu yang lama dan tidak membuat laptop kita berat. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana trik dan tipsnya menurunkan resolusi dari foto udara yang kita ambil. Nah, saya sudah ada contoh dari shift foto udara yang sudah kita ambil dan sudah saya ambil bersama tim kemarin di GPN Kabupaten Kampak. teman-teman bisa lihat. Di sini kita lihat, satu foto saja sudah mencapai 12.8 megapiksel. Artinya, di sini ada 17 file. Jadi, memang ini yang kami ambil kemarin itu adalah kawasan kantor BPN Kabupaten Kampak. Jadi, total semua file-nya itu mencapai 200 MB. Nah, ini cukup besar dan ini terbilang cukup besar. Nah, sekarang kita akan melakukan proses resize penurunan kualitas data atau meng-convertnya. Nah, sekarang saya akan menggunakan aplikasi FaceTone Photo Resize. Jadi, teman-teman yang belum ada tinggal silakan di-download dan di-install di HP-nya masing-masing. Nah, teman-teman tinggal pilih file-nya di mana. Nah, ini file dari saya yang sudah saya olah stand saya ambil kemarin. Nah, ini file yang akan kita convert. Nah, ini kita lihat, teman-teman, di alamat URL, di alamat dari file-nya. Ini file-nya ini size-nya satu file-nya, 12, 11, 13 MB. Oke, selanjutnya kita add. Nah, ini file-nya. Ada 17 file, kalau teman-teman lihat. Sekarang kita akan save file ini nantinya di mana. Nah, saran saya, teman-teman, harus buat grade folder tersendiri. Jangan sampai gabung dengan file yang aslinya. Jadi, jangan gabung dengan file aslinya. Jadi, nanti akan menurut ke teman-teman. Nah, teman-teman tinggal klik gue resize 25%. Nah, oke. Oke. Kemudian, teman-teman, pilih. Mau di-resize ke 25% atau 50% atau beberapa persen lainnya tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, karena kita akan mencoba, me-resize ke 25%, teman-teman mungkin bisa mencobanya. Tergantung kebutuhan teman-teman. Oke, setelah itu kemudian di-oke-kan dan di-convert. Nah, teman-teman bisa lihat prosesnya. Image convert. Jadi, input file name. Jadi, nama file-nya udah tahu kita. Nah, di sini file awal, all size-nya itu, kita lihat, bisa lihat riwayatnya. Nah, dari awalnya datanya 13.170 KB atau 13 MB, menjadi 698 KB. Nah, ini udah siap. Tinggal kita oke-kan. Done. Nah, kita langsung di-otomatis di-cirin ke folder yang tempat kita nge-resize tadi. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah foto dari masing-masing file yang sudah di-resize tadi. Nah, oke. Nah, totalnya semua tadi 200 MB. Sekarang kita lihat file-nya cuma 10,9 MB. Oke, demikian bahasan kita kali ini bagaimana me-resize hasil foto udara menggunakan aplikasi FaceTone. Foto resize. Saya rasa cukup gampang, teman-teman tinggal mencoba di rumah. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan salam setelah saya buat teman-teman semua, kita menjadi pilot drone yang tak ada aturan dan sertif tanpa membayakan orang lain. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe jika videonya kurang lupa. Oke, ciao. Terima kasih. Terima kasih.